Pemirsa menuju di Senatalis 63, Fisip Unhas, para panitia penyelenggara mengadakan talk show yang menghadirkan Ketua KPU dan dua mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk berdialog bersama. Membahas penyelenggaraan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan dari masa ke masa. Berekat liputan selengkapnya untuk Anda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar Sharing Session Alumni yang bertemakan membaca penyelenggaraan Pilgub Sulawesi Selatan dari masa ke masa. Kegiatan ini digelar di Aula Prof. Syukur Abdullah pada Kamis 25 April 2024. Kegiatan ini dimoderatori oleh Muhammad Helul Ansar, dosen Fisip Unhas, dan menghadirkan tiga pemateri hebat. Ketua KPU Sulawesi Selatan periode 2008-2013, Dr. Jaya Dinas SOS MSI. Ketua KPU Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Dr. Iqbal Latif MSI. Dan Ketua KPU Sulawesi Selatan periode 2023-2028, Hasbullah SOS MKSOS. Akhir Maret 2024, Komisi Pemeninan Umum Republik Indonesia KPURI telah melakukan launching pilkada untuk 38 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Candi Prambanan. Saat ini, masing-masing provinsi sebagaimana tahapan pemilu sedang merada dalam proses rekrutmen PKK. Hasbullah SOS MKSOS menegaskan bahwa tema untuk pilkada kali ini adalah pilkada untuk kita. Tema yang dianggap relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Hasbullah SOS MKSOS juga menjelaskan terkait harapan untuk pilkada November nanti. Kita bagaimana memenuhi semua tahapan pemilu sebagaimana yang dipersyaratkan, sebagaimana yang diatur terkait dengan tingkat partisipasi pemilih yang kita target. Semoga bisa lebih baik daripada tingkat partisipasi sebelumnya. Partisipasi sebelumnya 77 atau 79. Semoga tingkat partisipasi pemilu pada pilkada pada saat 27 November mendatang itu, 2024 bisa mencapai 80 persen. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah SOS MKSOS juga membagikan pendapatnya mengenai golput. Golput itu hak para pemilih sesungguhnya, tapi kami tidak sarankan karena kenapa partisipasi pemilih itu penting dalam setiap agenda politik. Karena kenapa teman-teman golput bisa saja memilih untuk golput, tapi pada konsekuensinya nanti jangan protes dong. Karena kan Anda tidak ikut memilih. Tidak tentukan pemimpinan teman-teman. Makanya kalau kami sarankan kepada teman-teman golput, yang terbiasa golput, untuk konsekuen sebaiknya ikut terlibat dalam partisipasi pemilih ke depan. Karena kenapa partisipasi beliau, mereka semua itu kita harapkan untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Sharing session berlangsung dengan cukup menarik. Tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun interaksi yang hangat antara para pemateri dan peserta kegiatan. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafriza, Unhas TV.